Intro Halo teman-teman apa kabar tentunya sehat selalu ya Hari ini aku mau tumis hamaling ya Nah bahan-bahan yang aku butuhkan Ini aku pakai setengah kaleng lebih sedikit ya nih Hamaling, daging hamaling kalengan ya Nanti kita potong-potong ya Potong-potong sesuai selera mau besar kecilnya seperti apa ya Dan juga disini aku pakai lenca ya Disini aku pakai 2 genggam lenca ya Nah ini bisa disesuaikan selera ya Apabila suka banyak ya boleh ditambah Yang nggak suka ya bisa dikurangin sesuai selera Aku pakainya 2 genggam gitu ya Dan juga disini aku pakai setengah sendok teh Kurang sedikit totole atau penyedap Dan juga disini ada sprapet sendok teh Lebih sedikit garam Dan juga disini ada eh kenapa jadi garam Ini lada putih ya temen-temennya Ini baru garam Makhlum lah ya salah-salah kata sedikit gitu ya Nah ini garamnya aku juga pakai sprapet sendok teh lebih sedikit Dan juga disini bumbu yang udah aku campur Jadi 1 ya ini ada 3 macam ya Dan disini aku pakai saus tomat Disini aku pakai 3 sendok makan saus tomat ya Dan juga disini ada 1 sendok makan Nih disini terbalik ya Ini kecap manis ini saus tiram Dan ini aku pakai 1 sendok makan saus tiram Dan juga disini aku pakai 1 sendok makan kurang sedikit kecap manis ya Dan juga disini aku pakai si ini nih temen-temen bawang putih ya Aku pakai 2 siung bawang putih yang udah aku cincang halus seperti ini Oke Nah ini kita mau potong ham malingnya ya Kita potong Potongnya sesuai selera ya Mau besar mau kecil boleh disesuaikan seleranya masing-masing Ini kita geser dulu ya Ini kita ambil Ini mau potong sesuai selera Mau besar mau kecil boleh Aku potong kotak-kotak aja ya Kayak gini Aduh kita potong Nah kayak gini Tuh seperti ini ya Seperti ini kotak-kotak tuh Nah ini langsung aja jadi satu ya Karena kan dia besarnya ini mirip-mirip tuh Tuh ini lebih kecil sedikit Makin bawah makin besar ya Nah ini kita potong aja Kita sesuaikan ya Kita potong kayak gini Ini kita potong kotak-kotak kayak gini Nah ini tanggung ya Tuh gak apa-apa kita bagi jadi dua tuh Seperti ini ya Tuh kelihatan ya kotak-kotaknya tuh 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 seperti ini ya Lanjut kita mau goreng Nah ini pertama-tama Kita udah beri minyak Ini udah aku nyalain kompornya ya Kita mau goreng sih ini Tunggu minyaknya panas terlebih dahulu ya Kita mau goreng sebentar Hamalingnya ini ya Supaya lebih enak gitu digoreng sebentar ya Nah ini udah mulai panas tuh Bentar lagi ya Masih belum ya Kita tunggu sampai panas Coba tes dulu satu Tuh masih belum begitu panas ya Bentar lagi Kita pakai api besar aja goreng Jadi gak usah terlalu lama kita gorengnya ya Nah ini udah mulai tuh Ini nempel ya Kenapa dia nempel Masukin aja langsung ya Kita biarkan Sebentar baru kita balik ya Setelah kita diamkan ya Bola kita balik Tuh Ini masih menempel Merotak ya Kita pisahkan aja tuh Dia suka yang nempel-nempel Kita goreng sebentar ya Biar ada yang warnanya sedikit-sedikit kesoklatan seperti yang ini kayak gitu ya Nah ini sebentar lagi kurang lebih dua menitan atau satu menit kita boleh lihat kembali kita boleh bolak-balik ya satu menit aja jangan dua menit ya kelamaannya Kita diamin satu menit ya Setelah satu menit kita diamkan kita bolak-balik lagi Nah kayak gini udah oke banget Jadi Nggak usah terlalu kesoklatan banget ya Jadi masih ada sedikit-sedikit putih-putihnya tuh kayak gini Ya ini siap kita angkat Kita tiriskan Supaya minyaknya nggak ini ya Nggak banyak tuh Kita matiin aja kompornya Nah seperti ini Nah setelah itu minyaknya kita bisa kurangin ya Nah ini minyaknya udah aku kurangin aku tetap pakai minyak yang tadi ya Nah ini kita masukin aja bawang putih Kita tumis bawang putih sampai harum ya Sampai di atas berubah warna Setelah itu boleh kita masukkan lagi cahnya ya Nah ini sudah mulai harum bawang putihnya Kita masukkan aja leca Kita tumis-tumis sebentar ya Ini mau pakai api besar ya Sembari kita tumis-tumis cilainca ini Kita masukkan aja tokole lada dan juga garam Lalu kita aduk-aduk lagi Nah sekarang ini kita masukkan Ini jadi amalnya ya Lanjut kita masukkan ini Kita kecilkan apinya sedikit Lanjut kita masukkan ini ya Tuh Tiga macam bumbu Saus somat, saus tiram, dan kecap manis Sayangnya merepak nih Lanjut aja Lanjut aja kita langsung aduk-aduk Sampai merata Ini boleh kita besarkan apinya sedikit Pakai api pedang ya Aduk sampai dia benar-benar merata Udah jadi deh Siap diangkat dan pastinya langsung dipidangkan Wuhh Mantap nih Menurut aku ya Tuh Seperti ini Aduk sampai merata Tuh Mantap banget Nah ini seperti ini Udah oke banget ya Kita matikan aja kompornya Siap diangkat dan pastinya langsung dipidangkan Coba dilihat Wuhh Enak bukan Nah ini bisa angkat aja Wuhh Ini pakai nasi panas ya Bisa nambah dua kali Enak banget Menurut aku enak Bener tapi bener ini enak loh Boleh dicoba ya Simple Gampang Waduh Bikin ketagihan gitu loh Bikin ketagihan Nah coba dilihat Hmm Nah ini dia temen-temen Tumis ham malingkus Sudah jadi ya Udah aku berhiasan Wuhh Tambah menarik bukan Hmm Enak loh Harus dicoba ya Resepnya bener-bener enak Menurut aku Tetapi ya temen-temen ya Temen-temen jangan lupa ya Di like Di share Di komen Dan juga di subscribe ya Dan juga jangan lupa Nyalain loncengnya loh Supaya temen-temen selalu Mendapatkan video dari aku terus Oke Oke dong Thank you loh Bye Bye selamat menikmati